Intro Ada Roni di Semarang Selamat malam dok Bagaimana menjauhkan rasa takut Untuk cek jantung ke rumah sakit Karena banyak cerita dari saudara-saudara Yang pernah cek jantung Ada rasa sakit di katheter Ini juga salah satu yang sering aku temuin banget sih dok Orang takut check up malah berujung Tidak check up-check up gitu Boleh nih dokter dijauhin untuk Roni di Semarang Ini kayaknya nih gara-gara Kalau lagi waktu kecil tuh orang-orang Kalau lagi nakal anak-anak Dibilang jangan nakal Nanti suntik dokter gitu Padahal dokternya gak salah-salah apa-apa ya Masa anak nakal disuntik Kan enggak Akhirnya mungkin dalam bayangan alam bosadar gitu Orang-orang tuh kayaknya males Kedokter takut karena itu Padahal dokter itu tugasnya justru membuat orang tetap sehat Itu tugasnya Jadi check up itu sebenarnya Bukan untuk kita mencari penyakit Satu lagi adalah justru untuk memastikan Tubuh kita tetap berfungsi tetap sehat seperti biasanya Jadi sebenarnya itu yang mindset yang harus di Kita sadari ya Kita bawa motor atau mobil Untuk ke bengkel servis rutin itu Bukan karena udah sowak Tapi justru karena masih bagus Kita mau supaya tetap Dia tetap bagus kayak gitu Tetap tahan lama Tetap awet gitu dipakai Jadi kita merawat Kalau kita punya handphone gitu kan Masa sih ada yang mau banting-banting handphone nya Kalau dia normal ya pasti enggak lah ya Jatuh dikit aja Aduh udah sampai ditiup-tiup Aduh jangan sampai rusak gitu Itu karena sayang banget barang kita Kalau handphone kita aja kita sayang seperti itu Gimana kalau badan kita Masa sih kita mau badan kita rusak Harusnya kita respon normalnya Ada yang merokok dekat kita aja Kita udah jauh-jauh Udah bilangnya jangan merokok dekat sini nih Kita merusak badan aku nih ya Jantungan aku rusak nanti Jantungan cuma satu Enggak bisa diganti Nah gitu Jadi kita maksudnya diubah Bahwa check up itu sebenarnya adalah untuk menjaga Atau untuk merawat tubuh kita Yang cuma satu ini Certanya gitu Nah yang berikutnya adalah Memang kalau kita karakter dan lain-lain Ini kita gak usah ngomong karakter dulu deh Coba ngomong yang lain Ambil darah dulu deh ya Karakter itu kan Prosedur yang ada di belakang saya ini nih Ini kan ruangan karakterisasi Ya Ini ruangan ini ruangan karakterisasi nih sekarang Jadi kalau misalkan kita ngomong soal sakit itu Ngambil darah aja deh Ngambil darah Sintai kan juga sakit Sakitnya kan tolerable lah Lebih sakit kalau Lihat tagihan di rumah sakit Terus mesti beli obat banyak Harus bayar gitu kan Mungkin kalau punya uang Mendingan kan buat Beli sesuatu yang menyenangkan pastinya Masa punya uang kan beli sesuatu yang Gak enak gitu Misalkan aduh ini karena udah telanjur Gagal jantung Udah telanjur ginjal Semua gangguan Jadi harus bayar juga kan Sebenarnya gitu Walaupun ada asuransi Ya siapa sih yang mau Rumah sakit gitu Jadi kalau Itu aja kita gak mau Ya sebenarnya sih Kalau cuma sakit karena Diambil darah aja sih Atau tereter aja Sebenarnya sih gak masalah Dan lagian gak semua orang tereter Orang tereter itu kan Ada indikasinya Gak semua orang tereter lah Kalau orang ter rumah sakit kan Justru yang paling penting Ambil darah dulu Kan mau cek kolesterol Cek gula Jadi ya itu sih Jawabannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton